Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo Anjir, gue mendapatkan sebuah berita bahwa Naruto akan segera dibuat live action nih Itu gue saking shock momentnya ketika pertama kali mendengar berita yang satu ini Dan gue masih ingat berita ini keluar setelah One Piece live action Netflix ditayangkan saat perdana di platform Netflix kemarin Waduh, ini udah mengikuti kesuksesan One Piece banget nih Mengingat Naruto juga sangkatan dengan One Piece kalau kita untuk ukur secara manga dan juga versi animenya So, kita akan bahas semuanya mengenai teori untuk Naruto live action yang akan segera digarap oleh studio Lensgate Nah, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebagainya-bagainya Dan juga share video ini ke teman-teman kalian Maka gue akan jauh lebih semangat lagi bahwa video untuk kalian So, mari puster, let's break down this video Beberapa bulan yang lalu muncul sebuah berita bahwa Naruto akan sekali dibuat versi live action Yang kabarnya akan diproduksi oleh studio Lensgate Jadi rencananya, pihak Lensgate akan merencanakan franchise anime Naruto ini akan segera dibuat ke dalam versi live action Seperti halnya One Piece kemarin ya Yang udah menuai banyak banget kesuksesan Baik itu dari secara fans maupun secara orang-orang yang belum tau apa-apa soal One Piece Tapi entahlah apakah ini akan dibuat versi film bioskop atau versi serial seperti Netflix Well, kita masih belum mendapatkan jawabannya ya Tapi ada satu hal yang membuat gue cukup excited mengenai berita yang satu ini Yang dimana ada keterlibatan Mas Shashikishimoto untuk segera menggarap versi live actionnya Nah, mungkin buat yang belum tau Mas Shashikishimoto ini adalah pembuat manga dari Naruto itu sendiri Dari awal sampai sekarang ini dia masih aktif pak Seperti itu Jadi kabarnya si Mas Shashikishimoto ini Dia akan bekerja sama sebagai pengawas dari proyek Naruto versi live action ini Dan juga dia sendiri yang akan memilih berbagai macam case yang tepat Untuk memperankan karakter-karakter yang ada pada franchise Naruto ini ya Tentunya tujuannya adalah untuk memperkenalkan kepada para desain yang belum mengetahui dunia yang ada dalam franchise Naruto Meskipun anime Naruto itu udah ada dari sejak tahun 1999 Itu bersamaan dengan versi manganya Yang juga masih aktif hingga sekarang ke era Boruto Yang udah memulai season keduanya kemarin pak ya Well, kita lihat aja sih bagaimana plot yang akan disampaikan oleh Mas Shashikishimoto Kepada para fans-fans Naruto yang masih ada hingga sekarang ya Bagaimana plotnya, bagaimana emosi yang akan disampaikan Terus juga bagaimana endingnya, terus juga bagaimana kelanjutannya Well, itu gue serahkan kepada Mas Shashikishimoto Terus juga pihak studio Lionsgate ya Tapi sebelum kita akan bercori mengenai plotnya Gue mau bahas dulu mengenai aksen Naruto Yang akan dibuat versi live action Dan ini juga menjadi kekhawatiran gue sebagai fans anime ya Karena ini dari studio Lionsgate Yang bertempatkan sebuah studio yang pernah mengarah berbagai macam film-film yang bagus Seperti John Wick, Rainbow 5, Power Rangers Dan juga berbagai macam film yang bernuansa action Yang pastinya, gue udah agak sedikit takut Kalau misalkan mereka membuat Naruto akan dibuat aksen Amerika Well, gue gak setuju mengenai keputusan ini Karena dalam dunia Naruto, semuanya itu pure nuansa Jepang Bahkan semua nama-namanya seperti Sasuke, Sakura, Shikamaru, Choji, Jiraya, Minato Itu kan semua nama-nama Jepang banget ya Coba kalian bayangkan, kalau misalkan akan dibuat ke aksen Amerika Itu bakal jadi jomblang banget gak sih? Seperti sih, makanya gue mengharapkan kalau Naruto ini akan segera dibuat Dari pihak studio Jepangnya langsung Tapi kalau misalkan Lionsgate mau tetap kekeh untuk mengharap fans live actionnya Ya, gue sarankan mereka bisa akan bekerja sama dengan pihak studio Jepang Nah, kalau gue sarankan gue sih, mending mereka akan cooperate dengan studio Toho Yang dimana Toho, di sana mereka tuh membuat berbagai macam film-film itu CGI-nya paling tinggi di Jepang, Pak Bahkan kemarin ketika mereka udah merilis trailer dari Godzilla Minus One Itu gue merinding parah dan itu gue bisa melihat dimana dari CGI-nya Dari practical effect yang mereka tawarkan di situ Literally realisasi sekali apalagi Godzilla-nya sangat mengerikan sesuai dengan materi asli dari Jepangnya, Pak Seperti itu, maka tadi itu Gue mengharapkan ada kerjasama antara Toho dan juga Lionsgate Kalau misalkan itu akan memungkinkan ya Tapi kalau misalkan itu gak memungkinkan Ya, mending Lionsgate akan bekerjasama dengan Netflix Karena kalau kalian udah langganan Netflix ya Bahwa Netflix sudah memiliki lisensi untuk Naruto Yang dimana mereka udah merilis versi Naruto kecilnya Sama ke Naruto Shippudennya Itu pun mereka masih OTP, Pak Seperti itu Maka tadi itu, kalau Netflix mau cuanya Ya, mending mereka langsung angkat franchise Naruto Kedalam live action Netflix original Sama seperti yang dilakukan oleh Age to Oda untuk One Piece kemarin, Pak Ya, seperti itu Karena gue agak aneh sih Kalau misalkan ada franchise anime Tapi dibuat dengan aksen Amerika Ya, sama seperti Dragon Ball Evolution kemarin Yang dimana itu Aduh, dari awal pertengahan akhir Gak usah dibalas lah ya Gue udah tau bagaimana hasilnya Dan gue percaya kalian udah pernah merasakan Film Dragon Ball Evolution Yang pernah dirilis pada tahun 2009 lalu Aduh, gadeh Gitu ya Oke, tadi kita udah bahas Mengenai masalah eksternalnya Yang kita khawatirkan Untuk franchise live action Naruto ini Nah, sekarang kita akan bahas Mengenai masalah cerita dan plot Yang akan disampaikan oleh Mas Shishikishimoto Terutama, gue melatikan Di bagian opening arc pertamanya Dimana kalau kalian masih ingat ya Pada episode pertama Naruto Itu kan diceritakan Kalau ada seekor rubah Ekor 9 yang bernama Kyuubi Telah mengocokkan desa Konoha Dan ada salah pentinggi Desa Konoha yang bernama Hokage keempat Alias Yondaime Telah menyegel rubah tersebut Dan memasukkannya Kedalam tubuh seorang anak kecil Yaitu Naruto itu sendiri Well, setidaknya itu adalah plot Pengenal Naruto yang disampaikan Dalam versi animenya Nah, kalau itu akan dibuat Versi live action Jujur, gue pengen melihat Bagaimana situasi Chaosnya Konoha saat itu Ditambah lagi Efek visual dari Kyuubi Kan harusnya jauh lebih mengerikan ya Dan juga harusnya Gue dibayang gue Kyuubi dalam versi live action Itu harusnya jauh lebih Menindimidasi Dan juga jauh lebih seram Ketimbang di versi animenya Nah, makanya itu Kalau misalkan mereka akan dibuat Lebih seperti itu ya Gue mau Kyuubi-nya Akan seperti Godzilla Yang dimana itu Nggak seperti practical effect Yang dimana itu Nggak seperti CGI-nya Jadi literally itu Udah literally CGI tingkat tinggi banget Maka tadi itu Mereka membutuhkan Sebuah budget yang besar Untuk memunculkan Kyuubi yang segede itu Dan juga Kyuubi yang sangat Realis itu Seperti itu Maka tadi itu Gue mengharapkan Area kerjasama Antara Landsgate Dan juga Toho Karena ya Gue merekomendasikan Toho ya memang Jadi studio CGI di Jepang Yang paling epic Kalau udah masalah CGI Dengan budget tinggi ya Untuk masalah art Yang disampaikan oleh Naruto Facial Life Action Kemungkinan disini Mereka akan Mengerjakan artnya Sampai ke bagian art Dimana Naruto Melawan Neji Ketika diujian Junin Dimana di scene itu Ada semua scene Ketika Naruto itu Udah diakui oleh Beberapa warga Konoha Sebagai ninja yang hebat Dan juga pantang mengira Dan menurut gue Itu adalah adegan Yang cukup Kelima kasih banget Untuk membuat Naruto itu Diakui oleh semua Warga desa Konoha Baru nanti Di sequelnya Atau setidaknya di scene kedua Akan lanjut ke Pertorongan antara Orochimaru Melawan Sandaime Hokage Dan akan berakhir Ke Sasuke Meninggalkan Konoha Ketika pertorongan Naruto Melawan Sasuke Di lebah kematian Dimana disana Ada dua patung Ikonik dari Hashirama Senju Yang merupakan Hokage pertama Dan juga ada Uchiha Madara Yang akan menjadi Ancaman besar Bagi seluruh Shinobi Disana Di masa depan Nah pasti Di kolom komentar Ada pasti yang ngomong Mengatakan Loh bang Kenapa gak langsung ke Arknya Sasuke aja Di scene pertama Kok patah-patah bang Sampai ke Arknya Naruto Lama Neji Well Jawabannya adalah Kalau dibuat seperti itu ya Gue yakin Fasanya akan berantakan Karena Dalam kisah Naruto Yang masih kecil ini Itu semua ceritanya itu Canon pak Dan berhubungan semua Dengan plot utamanya Jadi saya bang Kalau itu semisalkan Akan di skip 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 Di versi live action Karena semua itu Penting untuk build up Karakter Naruto Dan juga berbagai macam Karakter-karakter yang ada Dalam franchise tersebut Tapi entah Bagaimana hasilnya Kalau bisa ngeproyek ini akan terjadi Semoga aja Mereka bisa menutuskannya Minimal ya Sampai ke perang dunia Keempat Snobinya Udah mulai Banyak banget Kejaran chaos Sampai ada Ketelibatan Riku Dosenin juga Pak Yang kedua Gue pengen melihat Ada sebuah pertarungan Dari antara Gara Melawan Lee Ketika mereka Berada di Ujian Junin Yang dimana Dalam turunan itu Mereka tuh masih Berada Di dalam sebuah Arena tertutup Ketika semua Pertarungan Junin Telah mengumpulkan Tiga gulungan Masing-masing Dalam satu tim Untuk bertahan hidup Well Di antara semua Pertarungan yang ada Yang di dalam Ujian Junin Pertarungan yang paling Menurut gue Cukup epic Itu adalah Pertarungan Gara Versus Lee Dimana Kalau kalian masih ingat Sahabat kuno Gara Ini adalah Seorang pengendali pasir Yang paling Takuti Di Suna Gakure Dan memang Gitu Pernyata Suna cukup Tragis Dan mengalami Nasib yang buruk Sama seperti Naruto Makanya Ketika mereka Berdua-dua Sari bertarung Dan mereka Hampir mati Gara Akhirnya Menerima Naruto Sebagai temannya Karena Menurutnya Naruto itu Udah mengalami Hal yang Tragis Sama seperti Dia Yang dimana Dia udah mengalami Hal seperti itu Dia gak Merasa sendirian Pandangannya Yang awalnya Gara itu Melihat semua Orang itu Adalah musuh Ternyata Naruto Udah mengubah Pandangannya Yang dia menjadi Soft Dia menjadi Orang yang Menurutnya Ingin menjadi Pelindung Bagi desa Maka dari itulah Gara udah Menjadi Pemimpin Dari Desa Suna Gakure Sebut Seperti itu Makanya Gue pengen Lihat Bagaimana Kemisi Antara Gara Dan Naruto Divisi Live Action Kalau kita Udah Lihat Berkaca Dari art Pertamanya Dan Kalau Kaya masih ingat Ketika di scene Pertorongan Ujian Cunin Ketika Gara Melawan Si Lee Itu Wow Gue Ternyata Napa Sih Pak Melihat Karena Saking Cepetnya Lee Dengan Tai Jutsunya Kemudian Gara Yang Sesadis Itu Bisa Membunuh Berbagai Macam Lawan Lawannya Dengan Sadis Dan Dingin Makanya Gue Nungguh Kalau Itu akan Dibuat Versi Live Action Gara Melawan Lee Wah Yang Ketiga Adegan Yang Paling Gue Tunggu Saksudnya Adegan Ketika Sasuke Ditahan Oleh Sakura Ketika Dia Berniat Meninggalkan Konoha Ini Adegan Dramatis Dan Paling Bikin Fans Gram Terhadap Sakura Yang Gak Bisa Menang Sasuke Sejenas Ketika Meninggalkan Desa Konoha Karena Sasuke Ini Udah Cukup Memiliki Rasa Tendam Yang Sang Tinggi Terhadap Kakak nya Sendiri Yaitu Itachi Yang Dimana Itachi Ini Sudah Memantai Semua Satu Keluarga Klan Uchiha Jujur Pas Itu Gue Kebawa Dengan Rasa Yang Dialami Oleh Sakura Dia Sebagai Gadis Selalu Menyukai Sasuke Dan Akhirnya Dia Membak Sasuke Disitu Tapi Karena Sasuke Sudah Bodoh Amat Dan Dia Gak Peduli Hal Itu Dia Fokus Kedepan Dan Ingin Mencari Orochimaru Untuk Menjadi Kuat Agar Dia Bisa Membunuh Kakak Yaitu Itachi Nah Itu Diversi Anime Nah Kalau Diversi Live Action Kalau Gue Mikin Seperti Itu Gue Pengen Ketika Sakura Dan Sasuke Mereka Itu Akan Di Tengah Gerbang Konoha Gue Pengen Ada Ditambahkan Efek Hujan Nah Tujuh Apa Agar Supaya Momen Dramatis Antara Sasuke Dan Sakura Ketika Sasuke Akan Meninggalkan Konoha Itu Akan Memberikan Sebuah Seni Yang Memberikan Kesan Bahwa Sasuke Udah Mulai Bodoh Amat Dan Dia Udah Mulai Gram Terhadap Emosinya Dan Dia Juga Buat Tau Kalau Itachi Udah Bergabung Kepada Anggota Akatsuki Dimana Akatsuki Udah Dicari Oleh Semua Desa Di Berbagai Menjam Dunia Shinobi Maka Tidak Sasuke Udah Mulai Gram Dan Dia Memutuskan Untuk Membunuh Kakaknya Atas Dalam Pribadinya Seperti Itu Gue Pengen Adegan Ketika Sakura Menang Sasuke Gue Pengen Ada Adegan Hujan Karena Jujur Itu Dapat Cuman Ada Momen Yang Kurang Yaitu Efek Hujan Yang Terakhir Adegan Naruto Melawan Sasuke Di Lebah Kematian Itu Momen Gong Untuk Sisi Pertama Kalau Ini Akan Dibuat Ya Well Itu Udah Bagus Banget Sih Asalkan Kalau Mereka Mau Dibuat Komplit Dan Nggak Ngeskip Berbagai Macam Art Mending Untuk Versi Naruto Life Action Ini Akan Dibuat Versi Seris Sebenernya Udah Bayar Banget Film Anime Yang Di Atas Single Action Itu Ketika Mereka Dibuat Film Movie Bioskop Itu Kebahkan Flop Contoh Yang Gua Paling Emosi Sekarang Selain Dragon Ball Evolution Itu Adalah Jojo Bizarre Adventure Yang Dimana Jojo Ini Adalah Sebuah Seris Anime Yang Paling Gua Suka Banget Setelah Boku no Hero Academy Dan Jojo Bizarre Adventure Ketika Mereka Dibuat Life Action Movie Anjir Mereka Dibuat Pada Pada Dan Ada Art Art Penting Yang Diskip Dalam Jojo Life Action Karena Mereka Saat Itu Ketika Mereka Membuat Jojo Life Action Mereka Angkat Part Part Yang Doang Yang Versi Josuke Yaelah Kan Semua Sebenarnya Ada Jadi Ketika Gua Melihat Hasilnya Yaelah Ini Cuman Fan Jojo Doang Yang Tahu Tapi Untuk Orang Awam Yang Gak Tahu Soal Jojo Bizarre Adventure Dari Versi Anime Ya Bakal Kebingungan Mengenai Art Yang Sampaikan Gua Yakin Pasti Akan Jauh Lebih Banyak Peminar Untuk Menerima Plotline Yang Akan Dicertakan Dalam Project Tersebut Seperti Itu Apalagi Kalau Udah Ngomongin Art Naruto Itu Udah Banyak Yang Kenan Dan Itu Semuanya Berhubungan Dengan Pendalaman Karakter Naruto Dan Sasuke Dan Berbagai Macam Semua Karakter Nyata Dalam Franchise Naruto Seperti Itu Ya Apalagi Kita Bisa Secara Live Action Yang Ketika Mereka Ngomong Rasengan Chitoli Wah Itu Itu Jadi Momen Gong Banget Sih Maka Dari Itu Gua Pengen Bagaimana Itu Akan Diremake Kedalam Versi Live Action Oke Kalau Kita Bincangkan Soal Fan Cash Untuk Versi Live Action Ini Gua Sebenarnya Nggak Terlalu Takut Karena Itu Semuanya Gua Serahkan Kepada Mas Shikishimoto Selaku Gerakor Yang Tentangan Layaknya Seperti Ichiro Oda Ketika Dia Memilih Case Yang Tepat Untuk One Piece Live Action Tapi Kalau Buat Kalian Yang Pengen Tau Bagaimana Gambaran Naruto Versi Live Action Untuk Sementara Ini Kalian Bisa Cek Di Youtube Ada Semua Event Naruto Live Stage Ini Momen Panggung Live Action Naruto Yang Pernah Digelar Di Tahun 2015 Hingga Tahun 2016 Dan Kemudian Lanjutkan Ke Naruto Shibuden Live Stage Di Tahun 2017 Dan Art Keduanya Baru Selesai Di Tahun 2021 Kemarin Semuanya Ada Di Youtube Dan Jujur Semua Aktor Dialog Bahkan Penulisannya Semuanya Sesuai Dengan Ada Pada Versi Anime Maka Tari Itu Sementara Ini Kalau Pengen Tonton Gambaran Naruto Versi Live Action Mending Kalian Tonton Versi Live Stage Itu Semuanya Ada Di Youtube Dan Ketik Aja Gratis Tis Tanpa Perlu Bayar Bayar Seperti Jadi Kalau Kalian Tau Cek Semuanya Ada Di Youtube Oke Oke Itu Mengenai Berita Naruto Yang Sampai Dibuat Versi Live Action Jujur Setelah Melihat Kesuksesan One Piece Di Netflix Memorable Gue Sebagai Fans Anime Otaku Sangat Berharap Bahaya Sudah Studio Luar Membuat Remake Live Action Anime Yang Sebagus Itu Oke Sekarang Giliran Kalian Kalau Kalian Gimana Sudah Mendapatkan Berita Naruto Yang Sampai Dibuat Action Tulis Di kolom Komentar Di Bawah Dan Kita Bisa Diskusi Barang Seperti Biasanya Oke Itu Coba Video Kali Ini Coba Like Comment Dan Subscribe Untuk Mendukung Gue Mereka Video Mendidik Dan Mengibutkan Semua Karena Gue Canji Sebisa Mungkin Gue Social Media Kita Instagram Twitter TikTok Bahkan Spotify Kita Link Untuk Subscribe Di kolom Deskripsi Di bawah Karena Disitu Kita Update Berapa Konten Terbaru Buat Kalian Dan Kalau Kalian Ingin Join Di grup Komunitas Langsung Aja Join Di grup Kita Namanya Mario Pustu Official Link Untuk Subscribe Di kolom Deskripsi Di bawah Dan Juga Terima kasih Buat Kalian Jangan Bergabung Kami Kami Sampai Nama Dis upright O qué 그것 confere I S Aja Aja